Intro Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Herman Deru meninjau secara langsung pembangunan Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung-Kapal Betung Diawali dari gerbang tol keramasan menuju jembatan Musi II di daerah Gandus yang merupakan lokasi groundbreaking tol kapal betung tahap 2 Deru menyusuri proyek jalan tol tersebut dengan mengendarai sepeda motor trail sepanjang 18 km Saya ingin melihat secara langsung dan mencocokkan informasi yang saya dapatkan tentang progres jalan tol kapal betung ini Kata Deru usai meninjau secara langsung dan tiba di STA 65 di daerah Sumbawa Sabtu 9 April 2022 Menurutnya tol kapal betung ini sebuah keniscayaan yang harus segera dikerjakan Bahkan ia juga sudah menyampaikan ke presiden untuk dapat penyertaan modalnya disegerakan untuk investor jalan tol ini Kita sama-sama menyampaikan ke masyarakat 2023 tol ini selesai dan siap beroperasi Maka semua jajaran termasuk investornya jangan main-main Apapun persoalannya harus diselesaikan bersama-sama dengan cepat ungkapnya Menurutnya terkait beberapa kendala seperti pembebasan lahan hanya kurang dari 5% yang belum dibebaskan karena menyesuaikan harga Untuk itulah diharapkan pihak investor serta dinas lingkungan hidup dan pertanahan untuk segera membuat keputusan Apakah ini tetap negosiasi atau konsinyasi? Jangan ditunda-tunda karena berakibat pada progres pengerjaan Kita butuhkan juga kerjasama masyarakat untuk menyadarkan bahwa kepentingan umum di atas kepentingan segalanya imbaunya Saya hanya ingin mencocokkan dari informasi dan data yang saya dapat dengan kondisi lapangan yang sebenarnya Utamanya ruas yang sangat dipalem Ya ini Palembang gitu Saya sudah sama-sama menyampaikan ke masyarakat 2023 ini beroperasi Maka semua jajaran termasuk investornya harus main-main Apapun persoalan Harus kita selesaikan lebih sama dan cepat Karena masalah janji dengan masyarakat ini Bukan itu yang bisa ditinggalkan Bicara umum permodalan Pemerintah sudah memasukkan penyertahannya Bukan investornya Yang dipertewasi kita Lahan hanya lebih kurang 5% 5% yang masih menemukan sesuaian harga Tapi kan kita ada jalan lain untuk konsignasi Tapi ini Kenapa saya turun ini Saya ingin mengajak investornya Dan Dinasihkan dengan hidup dan pertanahan Untuk Segera membuat keputusan Apakah ini tetap negosiasi Atau ini konsignasi Jangan ditunda-tunda Karena berakibat Keprogres pekerjaan ini Jadi itulah Tadi sudah saya beritakan di lapangan Yang memang harus konsignasi Konsignasi Jangan negosiasi Yang tidak bersudah Menurut deru Kota Palembang saat ini menjadi Battleneck Setelah beroperasinya Tol Trans Sumatra Sehingga Palembang menjadi Pusaran kendaraan Sebelum keluar ke provinsi lain Seperti ke Jambi Belum lagi maksudnya kendaraan Dari Jalin Tim Dan Jalin Teng Di Provinsi Sumsel Maka dengan adanya Tol Kapal Betung ini Salah satu solusinya Juga untuk mengurangi Kemacetan Setelah ditinjau Tadi sesuai dengan laporan Yang ada Bahwa ada pengerjaan cor Ada pengerjaan lapisan permukaan Ada pengerjaan konstruksi Jembatan Dan lain-lain katanya Itu Direktur Teknik dan Operasional PT Waskita Sriwijaya Tol Sudirman Menambahkan bahwa Tol Kapal Betung Sepanjang 70 km Pengerjaannya sudah 30% Dan ditargetkan 2023 selesai Pengerjaan agak lama Di jembatan Karena ada dua jembatan Yaitu Jembatan Musi Dan Jembatan Keramasan Untuk Jembatan Musi Ditargetkan selesai Maret 2023 Dan Jembatan Keramasan Targetnya selesai September 2022 Katanya Menurut Sudirman Nantinya kalau tol kapal betung Bisa selesai Masyarakat bisa menghemat waktu Kisaran 3 jam Dimana kalau lewat Tol kapal betung Hanya butuh waktu 1 jam Sedangkan kalau jalan umum Bisa 3-4 jam Untuk tarif tolnya sendiri Nantinya Rp. 1.300 per kilometer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton